Tadi gimana Nika, lebih sejauh apa mendekatkan sama Oman Lepas Barang-barangnya? Kalau Masa udah ketantaknya lagi Ini kenapa gitu? Tidak ada mama, jadi aku merasa kayak Kalau mama tuh udah kayak mamaku sendiri gitu loh Jadi sekarang juga Bibi nyaket banget, apa pendekatannya lewat anak apa gimana nih? Ya kalau sama Azam kan waktu itu emang lagi bisa aja Karena bisa bawa gala juga, jadi megang Azam bisa lagi Oh iya Karena tadi boleh dong menguji seorang Frans itu orangnya seperti apa sih? Frans itu orangnya baik Orangnya receh Terus dia fokus dalam kerjaan Kerjaan itu sesuatu, sesuatu, sesuatu Pak Frans, bapak Natali gimana nih? Nyayang, nyayang banget ya Sama orang tua koyok nyayang Sama anaknya nyayang Sama anaknya nyayang Misalkan yang bikin mulai lewat Karan Natali, katakan Frans apa? Momen apa yang bikin mulai lewatnya? Kira-kira Momennya pas lagi ketika misalnya ada kerewannya Kerewannya lagi lapar Kerewannya harus makan Dia buat prioritasin dulu Terus anaknya Anaknya lagi apa Kalo misalnya lagi Pasti kerja Dan ada waktu istirahat Langsung di okolam anaknya Jadi Frans, kalo kan Natali tuh kriteria Kijangan gak? Kira-kira ini Supaya aja lah jawabnya Kira-kira 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 Bisa senyambung ini Bisa sedekat ini Apa sih yang bisa bikin cocok, pak? Kira-kira 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 Kalo masalah cocok Kayak cocok aja gitu Kayak Seprekuensi Seprekuensi Ya gitu lah Mungkin satu jokes kali ya Satu Enggak Jokes kamu jokes Bapak-bapak Iya Aku masih muda Kamu lebih tua pasal? Tapi emang bukan gue lebih tua ya Hahaha Iya lah Tapi kalo kan Natali suka menguatkan kak Frans Gak sih dengan banyak ya Omongan itu di luar sana Yang dimana-mana Kamu suka menguatkan gak? Suka Eh Iya Sama-sama Sama-sama Sali support intinya Gakadang gini Kalo Frans ini yang Yang bikin aku tersentuh tuh Setiap aku benggong Setiap aku ditegur Kadang kan aku suka Suka sedikit-sedikit benggong kan Hei Naku benggong Gitu Gitu Tapi yang buat meleleh kak Frans Kalo kesihkan ada tadi Kayak itu yang tadi Kalo lagi benggong Kalo lagi mikirin apa Gitu Kala benggong Kenapa benggong Terus sekarang matis gak? Apa? Kalo hal-hal kesil kayak gitu Emang jarang dimatis ya Laki-laki kecuali kak Frans Atau gila Hehehe Ya gitu Hehehe Agak Kalo aku lihat kayak gini Kalo malu-lalu kayak Emang udah sejauh Sayangnya udah jauh banget Apa? Sayang-sayangnya Kalo Frans itu malu-malu ya Kalo Kak Frans ya Gimana? Ya gimana ya? Aku kan sebelum Mereka Jadi Aku Drogi jadinya Ya aman kalo Di sebelah tuan muda Gitu lah Kenapa di sebelah Drogi gitu Aduh Balikin Tapi kalo diliat sekarang Banyak netizen yang bilang Kamu tuh lebih berharga Lebih Apa ya bawaannya Lebih ceria mulu Semenjak sama conference Jadi Aku Scroll-scroll tiktok Terus ada Ada salah satu netizen Yang dia big Dia ngedit tuh Jadi dia ngedit Yang podcast-podcast Aku kemarin yang kagis Yang masih yang Hatinya sakit Apa segala macem Itu digabungin Sampai Ke Frans yang udah senyum Udah smile gitu Terus jadi dia kayak Hmm Tapi kalo boleh tidur Kalo boleh tidur Aku Pas bahagia Udah bisa Apa ya Namanya ya Udah bisa Ikhlas Udah bisa lego Pas udah kenal Gimana tuh kak Tanggupannya Meleleh gak Gituin sama kanan kali Udah kewal udah meleleh Soalnya dia orangnya ini Aku ngibur gitu loh Jadi Jadi seru orangnya Tapi kalo melihat kayak gini kak Ada gak sih Keinginan Serius Keinginanku Udah lah Masa idanya aja bro Ya kan ditanya lagi Masa idanya Mulan depan udah beres Udah beres Udah beres Tapi Frans menunggu seorang Farah Tali gak nih kira-kira Gimana extend Masa idanya Hehehe Tapi menunggu gak sih Apa ya Katak-katak lajang lari ya Lajangnya seorang Farah Tali Ditunggu gak sih sama Frans Apa Dia berjalannya dengan waktu aja Yaudah itu Di tangan nongkong Di tangan netizen Aduh Iya sih Om ini gitu Cocok nih sama ini Cocok nih sama ini Cocok nih sama ini Gitu Apa-apa menjauh Apa-apa menjauh Apa-apa menjauh Apa-apa menjauh Kalau ngeliatkan Natalie Gimana suka Seneng Kan kalo misalnya Ngobrol sama Mama Cocok-cocok Hehehe Ya Jambung-jambung aja Natalie juga perhatian Yang malanya yang Gitu Kenapa dia yang Kenapa dia Gitu Gitu Tapi gak pernah mendekati Lewat apa nih Soalnya anak Adik-adiknya kan Natalie kah Kayak sering curhat Atau Gimana nih Kalau itu kan beda ya Pendekatannya ya Justru adik-adik aku Kadang 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 Justru adik-adik aku itu Lebih ini loh Lebih ngecengin Radz Oh Iya Nadia Nadia Gimana C C C Kau peran Ce Pak Yang kemarin tadi viral juga Oma nangis ya Teruskan Natalie pasang badan juga Gimana Ada gak hal-hal yang bikin menyentuh banget Apakah memang Natalie Orangnya sosoknya seperti itu Gitu Jadi Natalie Walaupun bukan mama aku Pasti Dia bakalan Ngebelain Beneran sih Maksudnya kadilan juga Kalo ada orang sakit Biasanya dia dibelain Dia bang-bangnya kayak gitu Walaupun bukan mama aku ya ya pasti dipilih juga tapi kejadian itu kan pasti karena tadi juga pernah merasakan ya wah pak jelita tuh nangis ya oma gitu kakak sendiri gimana tuh? karena kan orang tua udah ga ada coba kalo di posisinya dibalik itu orang tua aku kalo orang tua aku disakitin kayak gitu sama ngomongan netizen sampe orang tua aku nangis gimana rasanya gitu jadi aku ga suka kalo orang-orang suka semena-mena apalagi tuh anak-anak yang masih masih di bawah umur yang ngomong kayak gitu sedangkan itu orang tua mau orang tua siapapun juga siapa sih yang mau digituin tapi cara menguatkan ini gimana kak? memang merangkul oma atau gimana sih kak? menguatin oma sama kalo lagi live kadang juga sering nyap-nyapan apunya di live apalagi kayak gitu itu sama aja kayak orang tua ga boleh kayak gitu tapi kalo melihat kak Natali care banget sama keluarga ada ga sebelumnya aku pernah merasakan ini atau pertama kali sama kadang-tari iya ha? ya kira-kira ya kira-kira ya kira-kira pernah ga merasakan itu selain sama kadang-tari atau tidak pernah bingung juga mau kasih ga menurut kali ini kayaknya ya? ya gitu lah aku jawab sesuai mau netizen aja iya kali ini mungkin gitu aja ya mana nanti tapi sadar dengan hubungan ini diurusnya sama netizen bukan sama keluarga aja tiapun kita banyak kan diurus sama netizen sih itu mau gimana juga netizen ngurusin kan netizen ngarahin kita gitu mau kemana gitu mau bajanya kesini kita ikutin aja tapi terakhir kak, kisih ga sih dengan digitin terus sama netizen? apa biasa aja? netizen sayang kita kayaknya ada yang, kalo misalkan ada yang ngomong yang ga baik ya berarti dia sayang sama kita kalo misalkan ada yang support ya itu malah jadi jadi aura kita buat kita makin support lagi ke depannya makin semangat lagi ke depannya ya ga pranks iya kan? oke oke terima kasih terima kasih